Semua orang pasti punya makanan favorit. Siapa sih yang bisa menolak makanan enak? Bahkan katanya, kalau makan enak, pasti tidurannya nyak. Masakan sendiri terus, kalau ada orang lain yang nyobain dan dia bilang enak, rasanya tuh kayak wow. Nah, kalau udah ada yang bilang makanan kita enak, berarti artinya makanan kita sudah bisa dijadikan untuk usaha. Yang namanya usaha, ada naiknya, ada turunnya. Nggak selalu berjaya terus. Di pandemi ini, aku berdampak banget penjualan benar-benar turun. Pandemi ini nih, permintaan berkurang, penjualan juga turun, sampai udah kehabisan ini mau ngapain lagi, saya. Dengan adanya kompetisi virtual safe yang diadakan oleh Bosch ini, saya harap nggak cuma sekedar berkompetisi, tapi kita juga bisa dapat ilmu baru dari masak dan juga perencanaan bisnis. Dulu saya kerja di Jerman. Saya bekerja sebagai posisi eksekutif source safe di suatu perusahaan kapal pesiar di sana. Hidup saya bisa dikatakan sudah nyaman, dan income saya juga oke. Tetapi semuanya tiba-tiba hilang. Karena pandemi datang, saya terpaksa terkena PHK oleh perusahaan saya. Dan saya harus kembali ke tanah air, dan memulai semuanya lagi dari nol. Spesialis saya Masakan Iga. Saya mempunyai cita-cita untuk membangun brand Iga Bakar, yang saya ingin wariskan ke anak-anak saya. Dari usaha ini, saya mempunyai tiga gerai di tiga lokasi. Sampai pandemi datang, usaha saya ada kemunduran. Ya, bisa dikatakan jatuh ataupun merugi. Sampai akhirnya, saya harus menjual dua mobil dan satu motor gede saya. Yang akhirnya, sekarang saya hanya punya tersisa satu motor bebek saya. Saya memulai berjualan dari WhatsApp Group di lingkungan saya. Tapi sayangnya, berjualan tidak semudah itu. Ternyata, makin banyak kompetitor dan dengan harga yang lebih murah. Bagi saya, ya itu adalah tantangan buat saya. Saya lulusan Sarjana Hukum, sampai saya menemukan cinta sejati saya, yaitu memasak. Sampai akhirnya, sekarang aku menerima banyak pesanan makanan. Ya, memang sih agak riwa, karena semua ngerjain sendiri. Sayang, antar sendiri, saya pakai motor sendiri. Sampai akhirnya, datangnya pandemi, itu sangat berpengaruh ke usaha saya. Yang tadinya saya punya pesanan banyak, sekarang mulai berkurang. Saya akhirnya, ya, pas rajang ikutin keadaan ini. Hobi memasak aku itu sebenarnya datang dari mamaku. Setelah aku tahu banyak bumbu dan juga teknik memasak dari mamaku, aku jadi sering coba-coba masak di dapur. Sampai suatu hari, kecelakaan itu terjadi. Api kompor yang sedang menyala itu tiba-tiba menyambar bajuku. Sehingga aku mengalami kecelakaan dan luka bakar di sekitar tubuhku. Tapi hal itu tidak pernah membuat aku jadi takut sama dapur, apalagi mengurangi niat aku untuk belajar memasak. Aku malah lebih sering untuk tahu bagaimana safety di dapur juga. Tahun 2020 kemarin, tepatnya di Oktober, aku mutusin untuk buka kiosk di sini. Aku nggak mau, aku harus tutup kiosk ini. Jadi ya, sekarang udah kosong. Yang membuat saya berpartisipasi dengan Bosch di dalam proyek Virtual Chef ini, kami sama-sama punya kepedulian dan kegigihan untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini, untuk para UMKM yang terdampak pandemi. Para finalis akan masak dengan kreasi mereka masing-masing dan mereka boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di The Gourmet. Saya di sini untuk mengawasi mereka dan lihat apa yang mereka masak. Di belakang kita jual makanan, ada banyak hal yang sangat penting. Finance, administrasinya, marketing. Ini yang paling penting, marketing. Percuma kalau kita punya barang bagus, tapi nggak ada yang tahu. Di kelas kreologi, banyak banget sih ilmu yang aku dapat. Sederhana dan menarik. Bagaimana caranya melihat kompetitor lain, apa kelebihan mereka, dan apa kekurangan yang mereka miliki. Para finalis akan masak-masakan mereka setelah ikut Chef Expert Class dengan saya. 5, 4, 3, 2, 1, go! Membuka pikiran banget dari segi pengolahan makanan, efisiensi waktu, higienitas. Masakan mereka akan dikirim ke viewers untuk dinilai juga, dan kita lihat apakah makanan mereka enak dan bagus. Semuanya punya menu khas masing-masing, dari usahanya masing-masing. Komentar Chef, tadi kurang seasoning aja dikit, tapi overall semuanya enak. Dari Viltua Chef ini, saya belajar bahwa masih banyak lagi yang bisa dilakukan untuk bisnis saya ke depannya. Saya ada kritik sedikit, adalah di... Dari 4 peserta lain, khususnya Pak Hari. Jam terbangnya juga sudah bagus kan? Jadi, dari cara platingnya, cara masaknya, saya agak-agak deg-degan gitu. Aromanya udah keluar, asinnya, garamnya udah... Kalau ditanya ada perasaan akan menang, siapa sih yang gak mau juara satu? Kalau semua orang ditanya kan pasti mau gitu. Chef terbaik untuk Viltua Chef 2021 adalah... Perfect. Laman rio! Rasanya enak, asinnya dapet, gurihnya dapet, manisnya ada. Teksturnya sangat pas, menurut saya. Hari ini, keluarga saya bukan tersenyum lagi. Bahagia dan meneteskan air mata tentunya. Tentunya, saya nasi! Saya cik! Dari warung saya yang dua sudah tutup, Tentunya, saya tetap akan tekun, jujur, komitmen dalam produk saya. Dan tentunya tidak akan menyerah sampai produk dan brand saya besar. Yang terutama adalah kita harus tetap maju dalam menjalankan UMKM. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Do what you love and love what you do. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih.